Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Sampai jumpa, salam sehat Saya Eka Maria bersama Anda, Pemirsa LOPAS TV di program podcast Pasruan Always Fresh Selalu fresh karena kita selalu berada di kawasan Pasruan yang kaya dengan segala potensi Nah, Pemirsa ngomong-ngomong soal kondisi yang ada di sekarang ini Menjadi keprihatinan kita bersama Pandemi COVID masih belum berakhir Dan pemerintah Kabupaten Pasruan terus berupaya Bagaimana caranya bisa terus melakukan sosialisasi ke masyarakat Tentang bahaya COVID-19 Tentunya dengan ketat memperlakukan protokol kesehatan Tapi ada hal yang juga sangat penting nih Yang perlu kita ketahui bersama, Pemirsa Bagaimana upaya penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pasruan Nah, untuk itu kami kali ini kedatangan Serikandi Sekrandi yang spesial, istimewa Yang sudah bersama di studio podcast Saya perkenalkan satu persatu ke Ibu Ani Latifah Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam 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 Apa kabar dokter? Alhamdulillah Baik-baik Sehat Sehat ya, sehat luar biasa Baik Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasruan Yang sehari-harinya juga terus berjibaku dengan kabar terbaru Update-nya seperti apa Berikut upaya preventif yang dilakukan oleh Pemka Pasruan Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Tapi sebelumnya kita kenalkan juga ini sebelah kanan saya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Mbak Eka Dan juga untuk semua pemirsa I Love Fast TV Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Amin Resude Bangil Yang menjadi rumah sakit rujukan COVID di Kabupaten Pasruan Baik, pemirsa Beliau-beliau sudah kami perkenaltan Untuk Anda semuanya Nanti sesudah jeda yang berikut ini Kita akan kembali menjumpai Anda Jadi tetaplah bersama kami di podcast Pasruan Always Press Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salat wassalamu ala rasulillah Wala haula wala kuatai labillah Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan dijaga oleh Allah SWT Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama Para tokoh masyarakat, para tokoh agama Dan seluruh masyarakat Kabupaten Pasruan Yang saya cintai COVID-19 di Kabupaten Pasruan Sudah mulai kembali naik Banyak kasus-kasus penularan dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasruan Saat ini sudah sangat mengkhawatirkan Rumah sakit sudah mulai kewalahan Tenaga kesehatan juga demikian Maka dari itu Saya mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Pasruan Para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para alim ulama dan kita semua Untuk selalu waspada Dan menjaga kesehatan kita Tetap patuh pada protokol kesehatan Jangan sampai lengah Tetap waspada Dan ini saya sampaikan Agar kita semua bisa menjaga Anak-anak kita Orang tua kita Keluarga kita Saudara-saudara kita semua Penanganan COVID-19 Tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah Semua masyarakat harus terlibat Dan sekali lagi Kita dalam kondisi kritis Semoga Penyebaran COVID-19 ini segera bisa kita kendalikan Dan masyarakat Kabupaten Pasruan selalu dalam Lindungan Allah SWT Terima kasih Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!